Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan GERD. Jadi ada seseorang yang bertanya, apakah GERD bisa benar-benar disembuhkan secara total? Nah, sebenarnya jawabannya itu ada dua ya. Yang pertama adalah, kalau benar-benar sembuh yang dalam artian tidak akan sakit lagi, itu berita buruknya tidak ya. Karena GERD ini, sekali lagi, bukan penyakit, tetapi gejala yang ditimbulkan dari organ tubuh tertentu yang bermasalah di dalam diri kita. Jadi GERD ini bukan seperti sakit, campak, cacar, atau demam berdarah yang orang itu cuma sekali seumur hidup. Tapi kita juga bisa lihatnya sekarang cacar, demam berdarah, orang bisa kena dua kali dan tiga kali ya. Nah, tapi GERD ini, dia namanya gejala ya. Jadi seperti contohnya kayak orang demam gitu ya. Jadi dia ketika demam, berarti kan itu ada gejala. Oh, misalnya dia sedang sakit karena apa gitu kan. Nah, sama dengan GERD. Jadi kalau misalnya dibilang sembuh secara total dalam artian tidak akan kumat selamanya, itu tidak ya. Bisa saja kumat. Nah, jawabannya kedua, sembuh secara total dalam artian tidak akan kambuh dalam waktu dekat kalau ditemukan sumber penyakit utamanya. Jadi kalau misalnya sembuh hanya sebentar, misalnya hanya seminggu, dua minggu, lalu kumat lagi, itu sebenarnya bisa disembuhkan. Yaitu yang pertama, seperti yang dalam video sebelumnya, cari penyebab utamanya dulu. Misalnya, kebanyakan orang itu kena di fatty liver dan juga ada di emperdu itu terdapat batu. Nah, mungkin juga ada gejala lainnya yang harus dicek. Nah, biasanya kalau dua hal itu, penyebab utamanya, maka harus disembuhkan. Jadi seperti saya dulu, itu harus dibersihkan fatty livernya dan juga batunya dihancurkan melalui obat-obatan yang saya minum sesuai dengan resep dokter. Nah, kalau sudah ditangani penyebab utamanya, gerd itu tidak akan kambuh lagi. Jadi, kalau penyebab utamanya sudah sembuh, gerd itu akan hilang dengan sendirinya. Dan juga kita harus maintain tubuh kita juga harus konsisten ya. Jadi jangan sampai sudah sembuh total, sudah hilang fatty liver dan juga batu di emperdunya, eh, kita makan jorok lagi, makan banyak lemak, gorengan, tidak mau olahraga, begadang, itu juga akhirnya suatu saat bisa kambuh lagi. Jadi inilah jawabannya bagi teman-teman yang mungkin bertanya-tanya ya, gerd bisa sembuh secara total atau enggak? Jawabannya dua tadi. Semoga jawaban ini menenangkan bagi teman-teman sekalian yang sedang berjuang di dalam pemulihan gerd yang sedang melanda. Demikian video dari saya, nantikan dalam video selanjutnya. Dadah semuanya! Terima kasih telah menonton!